Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dari data ini pemirsa kita bisa lihat bahwa pasien yang lebih sembuh ini memang lebih banyak dibandingkan yang meninggal tapi angka positif, kasus positif ini juga semakin bertambah. Untuk itu mari sama-sama kita mencegah penularan virus ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan kita ke informasi selanjutnya ini terkait suasana perayaan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-493 ini dilakukan secara berbeda oleh Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kado terindah ulang tahun Jakarta kali ini adalah mulai terkendalinya wabah virus corona. Jika tahun sebelumnya upacara dilakukan di areal Monas dengan peserta lebih dari 5.000 orang, tahun ini hanya diikuti 150 orang dengan protokol ketat di depan gedung balai kota pada Senin pagi. Tema kegiatan Jakarta tangguh dipilih sebagai gambaran Jakarta pada tahun ini melewati pandemi. Anies mengatakan laporan terbaru akademisi pagi ini terkait wabah COVID-19 yang sudah terkendali menjadi kado bagi masyarakat Jakarta. Dan seakan 22 Juni ini kado bagi masyarakat Jakarta bahwa di saat kita memperingati ulang tahun kota ini pada saat ini juga alhamdulillah gelombang pandemi yang pernah besar di Jakarta saat ini sudah terkendali. Insya Allah hari-hari ke depan pandemi ini makin terkendali lagi. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua sektor kehidupan. Salah satunya adalah para pekerja seni, khususnya seni tradisional seperti ondel-ondel yang sangat terpukul. Bahkan di hari ulang tahun DKI Jakarta yang biasanya menjadi hari baik untuk mereka saat ini seolah mati suri. Namun demi menjaga kelestarian ikon Jakarta, berbagai hal dilakukan untuk mempertahankan budaya Betawi ini. Saya merasa gimana kita prihatin kalau bukan saya dan saudara-saudara saya nih yang orang-orang Betawi. Ya kita siapa lagi sih yang melestarikan seni budaya Betawi? Inilah kesetiaan Supandi, peniri sanggar hutan panjang Kemayoran yang sudah berdiri sejak 1985. Meski pandemi membuat mati suri kegiatan ondel-ondel, Babe tetap semangat melestarikan budaya ondel-ondel. Ondel-ondel bukan hal asing bagi masyarakat Jakarta, terutama Betawi. Boneka setinggi 3 meter dengan lingkar tubuh 90 cm ini sudah menjadi bagian dari budaya bahkan ikon bagi kota Jakarta. Sayangnya, tahun ini tidak seperti tahun lalu. Biasanya menjelang hari ulang tahun DKI Jakarta, pesanan boneka ondel-ondel dan juga pentas sudah ramai. Dampaknya ya kalau sekarang ya seperti job, gak ada event, walaupun kemarin sempat udah ada omong-omongan, udah deal, akhirnya dibatalin semua. Nah sekarang yang kita lagi kerjain, nge-repare-repare ondel-ondel deh dong. Ada ondel-ondel yang rusak, mukanya udah pada lecet, terus. Si pokoknya yang udah gak enak dilihat, kita repair, kita benerin, kita bagusin. Nah itu kan menjadi kerjaan juga, walaupun hasilnya gak seberapa, tapi tetap kita bisa makan. Pak Tuhan, Pak Tuhan, tetap masyarakat Pak? Ya, memang sekarang dilihatnya agak dilema banget sih ya. Anak sekarang maunya instan, gak mau belajar dengan secara detail, misalnya bicara ondel-ondel. Gak ada yang mau belajar sejarahnya, budayanya. Dia buat kita, pribadi sama temen-temen nih, apapun itu, ya kan, gimana keadaan itu, kita tetap ngelertarikin dan mengembangkan budaya ondel-ondel. Bukan abang siapa lagi ya, Pak? Iya, kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh. Gitu loh ditanggung. Pengelola sanggar sekaligus pemerhati budaya Betawi, Ahmad Suaid, alias Davi, menegaskan. Ondel-ondel memiliki nilai budaya yang kuat dan perlu dilestarikan.